Begini 5 cara menghilangkan karang gigi. Membiarkan plak akan membuat terbentuknya karang gigi. Jika sudah mengeras begini maka Anda perlu tahu nih cara menghilangkan karang gigi tanpa harus pergi ke dokter. Jadi penting bagi Anda untuk mencegah kerusakan jika terlalu lama membiarkannya mengeras di gigi. Gak cuma wajah dan kulit, namun gigi juga perlu dirawat dengan baik. Untuk itu ada beberapa cara untuk membersihkan dari karang gigi. Untuk mencegah kerusakan yang nantinya bisa terjadi apabila gak dirawat dari sekarang, jadi uksimak beberapa caranya. Tapi sebelum masuk ke 5 cara menghilangkan karang gigi bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. Menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Cara mencegah adanya karang gigi adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kandungan fluoride ini cukup ampuh untuk mengurangi karang gigi. Gak cuma itu, juga bisa membuat permukaan gigi lebih keras. Lihat kandungan pasta gigi sebelum beli ya. Jangan lupa untuk memilih pasta gigi dengan fluoride ini untuk ngasih perlindungan yang lebih pada gigi dari terbentuknya pelak. Gak hanya itu kandungan fluoride juga mencegah adanya resiko gigi berlubang dan tumbuhnya karang gigi yang membuat gigi makin rusak. 2. Menyikat gigi secara teratur Selain menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, cara paling efektif lainnya adalah dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Anda bisa menyikat gigi di pagi hari setelah beraktifitas dan di malam hari setelah beraktifitas dan setelah menyantap banyak makanan selama seharian. Dengan menyikat gigi secara rutin, Anda bisa mengangkat sisa makanan yang ada di gigi dengan mencegah pembentukan pelak serta hancurkan pelak yang mulai terbentuk di gigi. Cara ini cukup efektif, jadi jangan malam-malas untuk menyikat gigi 2 kali sehari. 3. Berkumur dengan obat kumur Cara menghilangkan karang gigi lainnya adalah dengan berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik. Obat kumur ini juga cukup efektif karena bisa membunuh bakteri yang gak kejangkau dengan sikat gigi dan bakteri yang ada di gigi dan lidah. Anda harus memilih obat kumur yang mengandung cetil pyridinium fluoride, fluoride untuk mencegah adanya pelak hingga gigi berlubang. Setelah beraktifitas seharian, berkumur ini bisa menghilangkan sisa makanan manis yang menempel di gigi seperti permen, coklat dan minuman bersoda. 4. Mengganti sikat gigi secara rutin Selain mengganti pasta gigi dengan yang memiliki kandungan fluoride, Anda juga perlu memperhatikan sikat gigi yang juga perlu diganti secara rutin. Rajin-rajinlah mengganti sikat gigi setiap 3 hingga 4 bulan atau ketika buli sikat sudah mulai terlihat rusak. Soalnya nih, sikat gigi yang sudah terlihat rusak sangat tidak efektif lagi untuk membersihkan gigi, jadi percuma saja jika tetap menggunakan pasta gigi yang sama. Selain itu, pilih jenis sikat gigi yang punya bulu lembut, ini berguna banget buat Anda yang punya gigi sensitif. 5. Menggunakan benang gigi Cara lainnya adalah menggunakan benang gini, cara satu ini cukup efektif dan ampuh untuk membersihkan sela-sela gigi. Anda bisa memakai benang gigi setidaknya sekali selama sehari sebelum tidur nih. Untuk memaksimalkan sikat gigi malam, kumur dan juga pakai benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa mengangkat sisa-sisa makanan yang terselit di antara gigi atau gusi. Karena dengan hanya benang gigi, Anda bisa menjangkau gigi dan gusi yang tidak terjangkau sikat gigi. Nah itulah 5 cara hilangkan karang gigi yang paling ampuh, sebelum ke dokter Anda bisa mencoba beberapa cara menghilangkan karang gigi dengan beragam alat seperti yang ada di atas. Lakukan secara rutin, jadi karang gigi bisa berkurang deh sedikit demi sedikit. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fet Aktifator Pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Pengganti sarapan. 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 Pengganti sarapan.